Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Kalau misalnya awalnya dia sehat, sebaiknya ya memang setelah pengobatan juga kondisi pergan-pergan yang lain dalam kondisi sehat. Kalau misalnya dia sudah ada gangguan, sebelumnya sudah ada gangguan fungsi pinjal, kita tanda dengan peningkatan obiung krantidinnya. Toker akan memberikan obat yang aman. Jadi bisa memilih obat yang tidak berefek toksik terhadap pinjal, ataupun dengan memodifikasi dosisnya, tergantung dari gangguan fungsi pinjal yang sejauh mana. Bisa dengan misalnya pemberian obat seminggu, berikan tiga kali obat-obat seperti dengan sinamik misalnya yang biar bisa berefek terhadap peningkatan fungsi pinjal. Tapi secara umum, obat-obat TPC adalah obat-obat yang aman, obat-obat yang kategori 1, obat-obat yang putih diberikan pada pemerintah, TPC, yang asus baru. Itu adalah obat-obat yang aman untuk ginjal kita, untuk deliver kita. Tapi tetap toker akan memaduk perkembangan fungsi dari orang-orang yang satu, untuk membuat ginjal, apakah ada dobat yang bisa berikan ini. Kemudian pemeriksaan, meskipun BDSB, 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 dan lebih durbin kalau diperbukan, untuk pemeriksaan apakah ada efek sambil membuat TPC berada di hati kita. Telah pun berikan, Tepuk berikan, Tepuk berikan, Tepuk berikan, Tepuk berikan, BDSB, dan berikan, Kumpul berikan, BDSB, dan berikan, Nah, terima kasih. ère, Ketika dapatkan, ventilation, dokter akan menjaukan ranjutan, Biasanya pemeriksaan WSD gel yang paling aman Kemudian juga kadang diperlukan pemeriksaan BNO Ataupun IVP Kalau misalnya dengan perangkat-perangkat pemeriksaan menunjang tadi Pemilihatan ini bagian Biasanya untuk perangkat pemeriksaan CT scan Pemeriksaan CT scan Ini pemeriksaannya yang kaki dan kaki-kaki yang kaya Tapi intinya kalau misalnya kita ada negeri salpungin Yang penting terbaikin dulu asupan Kemudian batasi kandungan makanan Mengandung asap belak yang tinggi Misalnya misalnya jempol Kemudian jempol Seperti ini juga sebaiknya dipatasi Kalau ada kristal di kodit kita Ada pertanyaan selanjutnya Yang bertanya Apakah gangguan ginjal Juga bisa menyebabkan gangguan Lampung yang tidak benar Secara umum kalau misalnya Kondisi kita aman ya Bukan penderita gangguan ginjal Kronis gangguan ginjal tahap akhir Lampung kita itu Secara umum tidak ada kaitannya dengan gangguan Fungsi ginjal Tapi kalau misalnya orang-orang dengan Gangguan ginjal tahap akhir Gangguan ginjal tahap akhir Yang dia kadang sudah menurutkan cuti darah Kadang kadar kurium yang tinggi Bisa dimanifestasikan dengan Beranggung di langgung Kurium yang tinggi Bisa menyebabkan Mual-mual Untah Sampai dekat pasien Bisa masuk makanan sama sekali Dan biasanya akan Memangkan perapi Suci darah Dekamasa yang sudah berjadi Kestempat di Kuremiku Bisa Yang tidak Bukan Lampung Tapi penyebabnya Karena Tingginya Kurium dalam Dekamasa Sebagai penutup Dan pesan terakhir Dalam rangka Dekamasa 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 Yang keempat selanjutnya adalah menjaga nutrisi yang pas apabila sudah terjadi gambar. Sehingga jalan memakai yang cukup sudah diperlukan saat usia adipatasi. Kemudian yang kelima adalah hati-hati dengan keempat-keempat penghidang. Jadi, jangan berdari pasaran, karena sebagainya. Jadi, bisa berdari penandang sejauh kita, apabila pemakaiannya, jalan sejauh ke-8 jam. Kemudian, yang selanjutnya adalah apabila sudah berdari penandang sejauh ke-8 jam. Di rumah sakit luka lama, kita memiliki beberapa fasilitas yang memiliki penandang. Yang masih tidak, apabila penandang sejauh kita, dan memperolehkan sejauh ke-8 jam. Jadi, ada penandang sejauh ke-8 jam. Kemudian, ada periksaan universitas yang boleh, tidak bisa juga melakukan periksaan BINECOM. Yang tidak akan dapat bantu, yang bisa dapat bantu, karena kalsium banyak. Ya, dari kurian yang tadi yang singkat, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Selalu jaga kesehatan, selalu semangat. Cukup minum aktivitas fisik tiap hari, olahraga, supaya kita sehat, selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.